Ya pemirsa Wakil Bupati Merangin Nilwan Yahya memantau langsung pelaksanaan kotong royong di beberapa lokasi yang akan jadi titik fokus penilaian Geopark Merangin. Jelang penilaian Geopark Merangin yang akan dilaksanakan pada 6 hingga 11 Oktober. Berbagai persiapan terus dilakukan oleh pemerintah Merangin. Dimana pada Sabtu 1 Oktober, semua ASN dan pegawai honor di Merangin dikerahkan untuk melakukan kotong royong di semua titik fokus penilaian Geopark Merangin. Untuk memastikan semua berjalan lancar dan tidak ada kesalahan lagi, Wakil Bupati Merangin Nilwan Yahya langsung melakukan pemantauan seperti di Teluk Uang Sakti, Mengkari dan Desa Air Batu. Nilwan Yahya Wakil Bupati Merangin mengatakan dengan adanya kerjasama semua pihak dalam mendukung Geopark Merangin menuju UNESCO Global Geopark dapat terwujud dan meminta doa kepada semua masyarakat Provinsi Jampi agar dalam penilaian Geopark Merangin berjalan dengan lancar dan diakui dunia. Kita sudah melakukan kotong royong bersama dengan berserahkan desa setempat akhirnya kita untuk menyambut tim asesmen atau tim penilaian dari UNESCO Global. Mudah-mudahan dikompakan kita para OBD Merangin dengan berserahkan di tempat titik fokus yang akan dinilai oleh di UNESCO kita bisa dilakukan kotong royong bersama-sama.